Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ebu Pagi Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Janganlah menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun Karena yang menyukaimu tidak butuh itu Dan yang membencimu tidak percaya itu Sifat pemarah adalah musuh utama akal Ikatlah ilmu dengan menulis Yang terbaik diantara kalian adalah Yang berakhlak paling mulia Takutlah kamu akan perbuatan dosa di saat sendirian Di saat itulah saksimu dan juga hakikimu Balas dendam terbaik adalah Menjadikan dirimu lebih baik Kejaliman akan terus ada Bukan karena banyaknya orang-orang jahat Tapi karena diamnya orang-orang baik Aku sudah merasakan semua kepahitan dalam hidup Dan yang paling pahit adalah Berharap kepada manusia Jangan engkau mengucapkan perkataan Yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya Jika orang lain mengucapkannya Kesabaran itu ada dua macam Sabar atau sesuatu yang tidak kau ingini Dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini Barang siapa menyalakan api pitnah Maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya Ketahuilah bahwa sabar itu Ibarat kepala dari tubuh manusia Jika kepalanya hilang Maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk Dan jika kesabaran hilang Maka seluruh permasalahan akan rusak Jangan berhenti berdoa Yang terbaik bagi orang-orang yang kau cintai Allah tidak akan melihat bentuk rupa dan harta benda kalian Tapi dia melihat hati dan amal kalian Jauhilah dengki Karena dengki Memakan amal kebaikan Sebagaimana api memakan kayu bakar Apapun yang kamu lakukan untuk keluargamu Dan menjadi sumber pahala dari Allah Bahkan sepotong makanan yang kamu suapkan ke mulut istrimu Janganlah terlalu keras pada dirimu sendiri Karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini Sudah ditetapkan oleh Allah Jika sesuatu sudah ditakdirkan untuk menjauh darimu Maka ia tak akan pernah mendatangimu Namun jika ia ditakdirkan bersamamu Maka ia tak akan bisa lari darinya Jika engkau hendak memuji seseorang Hujilah Allah Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu Dan lebih santun lembut kepadamu selain Allah Berpikirlah positif Tidak peduli betapa dan seberapa keras kehidupanmu Orang yang terkaya itu Orang yang menerima pembagian Takdir dari Allah Dengan senang hati Memang kenapa Kalau hidup kita tak sempurna Tuh ini bukanlah surga Kita memang makhluk yang suka menyalahkan Dari luarnya saja Bahkan tidak menyadari Bahwa masalah itu Biasanya dari dalam Dunia ini Ibarat bayangan Kalau kau berusaha menangkapnya Ia akan lari Tapi kalau kau membelakanginya Ia tak punya pilihan Selain mengikutimu Janganlah kamu berduka Apapun yang telah Hilang darimu Itu akan kembali dalam wujud lain Dosaku sangat membebaniku Tetapi ketika aku menyukurinya Dengan rahmatmu ya Allah Ampunanmu lebih besar Datangnya kematian Tidak menunggu Hingga kamu akan menjadi lebih baik Jadilah orang baik Dan tunggulah kematian Satu-satunya Kita alasan Untuk hadir di dunia ini Adalah untuk menjadi saksi Atas Keesaan Allah Ampun pagi undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!